Tetapi pada waktu gerakan itu berjalan dan waktu ion yang digerakkan di depan yaitu 454 dan 530 sudah menggabung kepada kostrat dan artinya kekuatan sudah makin bertambah kecil Maka saya ambil keputusan untuk mengundurkan gerakan ini yang tadinya bermarkas besar di penas diundurkan masuk ke halim 2 Dan sudah dipertimbangkan secara masa bagaimana jalannya gerakan ini kalau dilanjutkan juga kekuatan sudah makin kecil Sedangkan tidak ada tanda-tanda gerakan masa ini juga mendukung dan mengikuti G30S Maka akhirnya saya ambil keputusan untuk melakukan pemungkuran Juga setelah mendengar daripada Suparjo dari ucapan Presiden Sukarno bahwa jangan dilanjutkan tentang pertumpahan darah ini Maka akhirnya diambil keputusan yang saya ambil keputusan untuk mengundurkan gerakan Biarpun sudah bisa dilihat lebih jauh sebelumnya bahwa akan timbul soal-soal yang kekomplisir sesudah pengunduran daripada gerakan ini Tetapi keputusan itu saya ambil justru untuk menyelamatkan daripada seluruh nation ini Artinya seluruh bangsa ini daripada satu keadaan yang chaos Tapi ternyata usaha ini karena ada tangan-tangan ketiga yang memasuki keadaan yang tidak normal Dalam negeri kita ini akhirnya toh keadaan itu Biarpun tidak berjalan lama tetapi juga menimbulkan hal yang kurang diharapkan oleh semua orang yang mencintai tanah airnya Sekalipun kejadian ini juga saya sendiri bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal semacam ini Tujuan daripada kalau gerakan ini berhasil sebetulnya untuk Dewan Revolusi itu adalah merupakan satu dewan Dimana nanti akan menyodorkan satu konsep kepada Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan politik Nasakom Jadi membentuk suatu pemerintahan koalisi nasional berporoskan Nasakom Jadi tidak ada maksud untuk mendirikan negara komunis itu tidak ada Tetapi untuk mendirikan pemerintahan koalisi nasional berporoskan Nasakom Jadi kalau bisa disetujui oleh Bung Karno sebagai Presiden demikian Tetapi kalau ada, tapi masih ada juga hal-hal yang bisa diamandir, diamandemir Kalau Bung Karno tidak setuju Dus, dasarnya Dewan Revolusi itu bersifat sementara Artinya masih bisa dilakukan perubahan-perubahan Demikian apa yang saya masih ingat Bagaimana hal-hal yang barangkali masih diperlukan Baik, di dalam rangkaian ini apakah saudara mendengar dari saudara Aedid bahwa gerakan ini adalah sudah menjadi keputusan partai Tidak Loh, begini saudara Syam Di dalam berita acara Anda menyebut bahwa waktu saudara mendapat instruksi dari DNA Aedid dalam persetujuan Dewan Revolusi Ya, saudara menanyakan kepada saudara Aedid Betulkah itu? Ya, pertanyaan saudara Apakah ini sudah menjadi keputusan partai? Lalu dijawab dari ketua Ketua jawab keputusan partai Keputusan partai itu saudara dengar itu kapan? Tanggal 20 itukah? Atau hari lain? Sebelumnya Jadi sebelumnya jadi kapan? Sebelumnya Persisnya? Kira-kira tanggal 27 Hmm, 27 saudara pasti ataukah? Kira-kira Kalau itu saja katakan tanggal 28 atau 29 bagaimana? Tidak keberatan Tidak keberatan Dus betul saudara mendengar dari saudara Aedid Bahwa instruksi dari saudara Aedid kepada saudara Dalam rangka penyetusan Dewan Revolusi Dan alatnya G30S atau oleh saudara Aedid dijawab sudah merupakan keputusan partai Betul? Ya, tidak keliru lagi ya Tidak Kemudian, apakah benar Aedid dibawa ke Halim pada hari itu juga? Malam itu? Ya, betul Siapa yang membawanya? Suyono Atas perintah? Saya Maksudnya, waktu beran beradanya DNA Aedid di Halim Untuk apa? Untuk mendekati pimpinan gerakan Untuk mendekati di dalam PV tercantum untuk memudahkan hubungan CINCO Atau Sentral Komando dengan Aedid Dan pengontrolan terhadap rencana gerakan Ya, saudara Syam Saudara tahu saudara Aedid pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ya, di mana waktu itu? Di Halim Waktu saudara Aedid berangkat, saudara tahu? Tahu Berangkat ke mana? Ke Yogyak Dengan mempergunakan apa? Pesawat Kepergiannya itu menurut yang saudara ketahui maksudnya apa? Untuk menghindari Jakarta Untuk? Menghindari Jakarta Untuk menyelamatkan diri Mengapa dihindari? Karena gerakan gagal Dia pergi dengan kemauan sendiri ataukah ditodong untuk pergi? Yang saudara lihat bagaimana? Tidak ada yang nodong Tidak Tidak ada yang nodong Jadi pergi ke Yogyak untuk menyelamatkan diri Siapa temannya dalam pesawat itu? Saudara Dengan saudara Waluyo Saudara Waluyo siapa lagi? Sama kawan Kusno Saudara Kusno itu dari mana? Dia Ajudan Ajudan Terus siapa lagi? Sudah Itu saja Syam lalu menjelaskan tentang daftar Dewan Revolusi Kenapa? Tidak saudara saksi yang mengetuainya Dewan Revolusi itu Sedangkan saudara saksi langsung Mengepalai biru khusus Karena saya sebagai orang yang tidak dikenal Jadi kalau waktu itu disebut Bisa menimbulkan pertanyaannya Pertanyaan Saya ingin menanyakan kepada saudara saksi Mana kira-kira yang lebih populer itu diantara Anggota Dewan Revolusi yang terdapat? Mana kira-kira ini yang menurut pendapat saudara saksi? Mana kira-kira yang populer? Untung Dan parco Menurut pendapat saudara saksi? Menurut pengalaman saudara saksi selama bergaul? Atau mana orang ini kira-kira yang lebih Ya katakanlah yang lebih pintar Atau lebih segala macam begitu Untung lebih populer Terima kasih telah menonton